Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan mencoba menginstall LibreOffice kita tahu bahwa Microsoft Office adalah produk berbayar maka sebagai alternatifnya kita akan menginstall LibreOffice LibreOffice ini adalah aplikasi Office yang free open open source software ya force LibreOffice download oke nah disini LibreOffice sudah versi ketujuh sekarang ini choose your operating system Windows 64 bit download relatif kecil ukurannya hanya 301 MB saja sudah berjalan lebar office untuk Windows 64 bit alhamdulillah laptop ini ini niatnya tidak menginstall produk-produk bajakan ya jadi betul-betul mau di laptop ini nanti saya install produk-produk free open source post ya free open source software atau atau kalau mungkin produk berbayar ya mungkin dengan licensi resmi ya tanpa crack tanpa patch dan lain-lainnya lebih untuk membudayakan post ini maka saya coba untuk menginstall labor office di Windows di laptop Windows 10 saya alhamdulillah beli laptop dengan yang sudah terinstall Windows 10 free install original ditinggal isinya saja lagi yang isinya laptop ini yang saya isi insyaallah yang tidak banyak ini kamtasia kemarin pelatihan di pelatihan menggunakan kamtasia ini juga kamtasia nya kamtasia 2020 download dari situs resmi ini masih trial ini masih belum bisa digunakan karena belum saya masuk belum sign in di kamtasia nya jadi untuk menggunakan kamtasia ini aplikasi video harus sign in dulu atau apa namanya memasukkan desain ck tapi untuk desain ck ini harus beli tinggal saya tidak apa tidak beli ya oke oke sudah-sudah sudah selesai ya sudah selesai nonton file kita tunggu ya preferring to install siap untuk menginstall selamat datang di install wizard for library of 7 ya for library of 7.00 selesai coba kita pilih custom bagaimana tampilannya diksenaris diksenarisnya kalau ada Indonesia Indonesia ya ini Indonesia untuk menginsal kamus bahasa Indonesia kemudian extension click control install interface language kalau mau yang bahkan bisa bisa disini ya nah di install agar menginstall interface bahasa Indonesia tapi dibawaannya sudah ada bahasa Inggris ya inggris dan afrika ini kingdom interstate kita pilih kita pilih misal bahasa Indonesia ini interface extension aktif aktif ini apa ya bisa ya bisa ya disini saja disituasi kontrol kemudian kalau sudah diksenaris bahasa Indonesia ya kemudian bisa interface nya juga banyak extension juga oke semuanya sudah sekarang next level of us akan bisa jadi kita semuanya kita set semua ya jadi nanti semua file-file Microsoft Word Excel PowerPoint dibuka dengan LibreOffice Bismillah kita start on desktop ya install kita tunggu proses instalasi ini ini tadi kamu tak siap ini harus send in nah ini enter software key ini untuk enternya harus beli nah ini ini harus beli kalau tidak beli kalau tidak beli ya sign in to start ya belum saya karena pelatihan saya coba download kompasnya dari website aslinya setelah di install meminta aktifasi tidak punya keynya tidak beli keynya ya tidak bisa privasi kemudian juga ini belum untuk sign in untuk start trial ada software yang lain yang lebih bagus dan lebih apa namanya lebih baik dan tentu free open source sayangnya pelatihan memakai software yang berbayar ironisnya do you want to allow this up to change to your device yes tunggu installasi labor office nanti akan belajar menggunakan labor office sebagai pengganti microsoft office like what ganti dengan writer nanti microsoft office excel minget akhirnya The following application are simple that 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 you can let installation reset dan itu kelas aplikasi yang oke yang ini saja oke update yang kembangin registration selanjutnya generating script operasional copy of file publishing update in common registration kuping yang files ini baru rilisnya baru beberapa hari kalau tidak salah microsoft ayo bukan microsoft lebar OP setuju ini pas ini untuk belajar jadi kalau punya laptop laptop dengan Windows 10 original pre-installed saya sarankan untuk menginstall produk-produk aplikasi yang free open source saja atau kalaunya mau produk yang non-free ya beli desensi berbayar juga lebih bagus ya daripada menginsal produk-produk bajakan menggunakan patch, crack, dan lain sebagainya lebih baik menggunakan produk yang legal resmi solusinya dua beli desensi atau menggunakan produk yang free open source seperti ini seperti ini labor office untuk office nya tersebut tersebut berharap nanti kalau ada pelatihan-pelatihan dan sebagainya bisa menggunakan produk yang free open source ya meninggalkan produk-produk ilegal makanya ini perlu dimengenai dari diri sendiri alhamdulillah sejak beli laptop ini saya install aplikasi-aplikasi resmi semuanya ada sebagian produk berbayar yang sudah saya dapatkan resensinya biasanya resensi giveaway misalkan ini MC shop anti malware resensinya sampai 2000 berapa 2021 nah 462 hari lagi baru akhirnya resmi dari MC shop tanpa crack tanpa patch dan sebagainya plus web oke sudah selesai klik finish you must restart your system for the configuration sentencing met klik gister senor orono ipo bandara oke nanti no saja oke maka dengan begitu setelah sudah di restart nanti nah libur office nanti akan tertambahkan sudah ada tapi perlu di restart oke sampai disini install libur office 7 di windows 10 loh